Pulauan Reserse Kriminal Polres Perubalingga mengungkap kasus hubungan sedara atau inses seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri di Kabupaten Perubalingga, Jawa Tengah. Kasus ini pemirsa terungkap saat ibu korban curiga dengan kondisi anaknya yang agak gemuk dan mengeluh lemas serta perutnya membesar. Pelaku ditangkap BN, ini yang merupakan ayah korban sendiri yang ditangkap pada 19 Mei lalu. Dari pengakuannya, aksi bejat tersangka dilakukan pertama kali pada Agustus 2017 lalu. Saat itu korban masih duduk di bangku SD kelas 5. Saat itu korban DM yang saat ini sudah berusia 16 tahun menolak permintaan tersangka. Tetapi BN kemudian mengancam akan membunuh korban jika menolak permintaannya. Dari pemeriksaan, perbuatannya yang terakhir dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023 lalu. Selengkapnya, kita tanyakan kepada AKP Suyanto, kaset reskrim Polres Perubalingga. Selamat sore, Pak Suyanto. Selamat sore, Bustuhan. Ya, Pak Suyanto ini kan pemeriksaannya sudah berlangsung selama 6 tahun. Ini panjang sekali. Bagaimana kronologinya, Pak Suyanto? Sehingga sang ibu, istri dari pelaku tidak tahu sama sekali soal ini. Ya, dari kronologi ini seperti yang disampaikan oleh Stefan tadi, terjadi dari mulai 2017 saat si anak ini masih kelas 5 SD. Jadi saat kecil untuk bapak atau orang tua kandung ini, ayah kandung, itu sering memandikan korban. Nah, saat memandikan itu, dari hasil pemeriksaan kita, pelaku merasa tertarik dengan anaknya. Nah, sehingga ada niat jahat dari pelaku yang mencoba mendekati anaknya saat tidur. Awalnya sebelum kejadian pada bulan Agustus 2017, itu pelaku sering memegang, mohon maaf, kemaluan si anak. Nah itu, anak juga menolak, tapi dengan paksaan dan sebagainya, akhirnya terjadi untuk pertubuhan yang pertama itu di Agustus 2017. Si anak baru berumur 11 tahun. Nah itu, berlangsung sampai dengan 2023, terakhir seperti yang sampaikan tadi, pada Maret 2023, itu kejadian terakhir. Yang lebih mengemaskan kami, itu yang dilakukan oleh pelaku ini hampir seminggu itu bisa tiga kali, bahkan pernah sehari sekali. Dan dilakukan, bahkan yang lebih membuat kami gemas, itu saat istrinya ada di rumah, dia juga melakukan. Kebetulan, antara korban si anak kandung ini dengan istrinya, itu beda kamar. Jadi, sering tidak ditahui. Jadi, selama 6 tahun ini yang kami menjadi penasaran, si ibu kok tidak tahu kelakuan dari suaminya dengan terhadap anaknya ini. Dan juga... Pengakuan istrinya seperti apa sehingga dia tidak tahu, Pak Suyanto? Nah, dari pemerintahan kita, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan. Cuma katanya tahu, setelah anaknya itu berbadan besar, nah itu dia baru tahu. Bahkan setelah dicek, itu hamil. Bahkan saat kami mau masuk untuk menangani perkara ini, sempat terhalang juga dari izin istrinya itu. Jadi, istri mungkin merasa malu, akhirnya sempat si ibu ini mengancam anaknya agar tidak menceritakan kasusnya ke kami. Tapi, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena kita melihat dari si anak juga ada beban mental yang sangat berat, akhirnya tetap kita tidak lanjutin. Nah, dua hari setelah dilaporkan ke kita, pelaku langsung kita amankan, si anak ini melahirkan anak. Jadi, korban melahirkan anak. Jadi, saat ini korban sudah melahirkan, dan lebih para lagi yang memujat kami akibat dari ini, si anak ini keluar dari sekolah karena merasa malu. Saat kejadian masih kelas 1, harusnya saat ini kelas 2, karena merasa malu, korban saat ini keluar dari sekolah. Bagaimana selama ini Pak Suyanto, korban tinggal satu rumah dengan ayahnya yang memperkosa dia selama 6 tahun, dan ibunya tidak tahu? Betul. Itu yang kemarin kami dalami, tapi si ibu masih tetap diam, terkait dengan kenapa yang bersang-sang sampai tidak tahu. Karena sampai 6 tahun ini, si korban tinggal dengan kedua orang tuanya dan ketiga adiknya. Dan tidak satupun ada yang tahu? Iya. Sampai terakhir, kami juga ada gendala seperti yang sampaikan tadi, si ibu tidak mau mendukung kasus ini diungkap. Kebetulan ada pihak masyarakat yang mendukung kami, pihak pemerintah desa juga mendukung untuk diungkap kasus ini. Oke. Pelaku ini adalah ayah kandung dari korban sendiri. Apakah ini akan menjadi pemberap? Jadi terkait dengan pasal yang kita persangkakan, di pasal 81, ayat 1, 2, dan 3, khususnya di ayat 3, itu menjadi pemberat pertimbangan oleh hakim, bahwa kalau di pasal 81, ayat 1, itu ancaman hukumannya paling singkatnya 5 tahun, paling lama 15 tahun. Tapi karena yang melakukan adalah orang tua kandung, itu bisa ditambah ancaman hukumannya sepertiganya. Jadi lebih berat. Oke. Tadi dikatakan korban sudah melahirkan, kemudian keluar dari sekolah. Bagaimana kondisi dari korban sendiri dan penanganannya, Pak Suyanto? Ya. Untuk penanganan korban, saat ini kita tidak hanya berdiri sendiri, bekerja tekat penanganan ini. Dari instansi lain, dari Bapak, seterusnya dari tim lain, dari Kabupaten juga bekerja sama dengan kita untuk penanganan yang bersangkutan lebih lanjut. Dengan keadaan yang bersangkutan saat ini, malu untuk melanjutkan sekolah, juga ada yang kita arahkan untuk dia melakukan sekolah yang di luar. Nah itu. Tetap kita untuk paket, kejar paket. Kita arahkan untuk tetap dia bisa mendapatkan ijazah kelanjutnya. Termasuk juga pendampingan psikis ya, Pak? Betul. Kita lakukan dari awal, kita lakukan pendampingan psikis ataupun kita pemeriksaan ke dokter dan juga ke unsur yang lain. Tetap membantu kita sepenuhnya. Baik. Kita tunggu nanti penyidikan lakukan Polres Perubalingga. Terima kasih banyak Pak Suyanto sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.